Ada satu bahasa yang sering diungkapkan oleh beberapa manusia, beberapa insan yang sebenarnya tidak boleh, yaitu Dewi Pertiwi atau Bumi Pertiwi. Kalau kita ngomong Bumi Pertiwi, berarti kita meyakini ada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita luruskan pemahaman Wahabi yang suka menyalahkan dan suka mensirikan ini. Kemarin viral tentang Ustadz Khalid Besalamah yang melarang wayang. Ternyata Ustadz Reza Besalamah Al-Wahabi ini juga sempat terekam melarang mengucapkan Bumi Pertiwi. Sebagaimana cuplikan video yang admin tampilkan di awal tadi. Jadi Ustadz Wahabi ini ada-ada saja yang mereka larang. Mulai dari wayang dan juga mengucapkan kata Bumi Pertiwi. Dijelaskan dalam DutaIslam.com, Ustadz Wahabi Syafiq Reza Besalamah melarang sebutan Dewi Bumi Pertiwi serta nama Sri dan Wisnu. Ada satu bahasa yang sering diungkapkan oleh beberapa manusia, beberapa insan yang sebetulnya tidak boleh. Yaitu Dewi Pertiwi atau Bumi Pertiwi. Ujar Syafiq dalam salah satu ceramahnya. Menurut Ustadz Wahabi ini, Pertiwi itu bermakna Dewi Penguasa Bumi. Kalau kita ngomong Bumi Pertiwi, berarti kita meyakini ada Tuhan selain Allah. Kata Ustadz Reza Besalamah. Intinya, Ustadz Reza Besalamah ini mengungkapkan bahwa arti dari Pertiwi, kalau kita mengucapkan Pertiwi maka artinya adalah Dewi Penguasa Bumi. Oleh karenanya, kata Ustadz Reza Besalamah, jika ada orang Indonesia mengatakan Bumi Pertiwi, berarti orang ini meyakini ada Tuhan selain Allah. Oleh karenanya, orang yang mengatakan Bumi Pertiwi, berarti dia syirik, musyrik, kafir, keluar dari Islam. Kalau mengikuti pendapat Ustadz Reza Besalamah Al-Wahabi ini, berapa ribu muslim Indonesia yang telah keluar dari Islam? Berapa ribu muslim Indonesia yang telah syirik dan kafir? Tentu, pendapat dari Ustadz Reza Besalamah ini salah besar. Dan barangkali, pendapat ini tidak dilandasi dengan kajian yang mendalam. Hanya asal ngomong saja. Mungkin ya, mungkin seperti itu. Karena ternyata, arti Pertiwi itu sendiri itu memiliki beberapa makna. Yang pertama artinya Bumi. Yang kedua artinya Dewi yang menguasai Bumi. Dan yang ketiga artinya adalah Tanah Tumpah Darah. Atau Tanah Kelahiran Kita. Tanah Bangsa Kita. Itu arti Pertiwi. Jadi, kalau Pertiwi itu hanya diartikan sebagai Dewi yang menguasai Bumi. Barangkali memang kurang baca. Monggo banyak baca. Agar pandangan kita, agar pikiran kita itu lebih luas lagi. Tidak sempit seperti Al-Wahabi. Lalu, apa arti Bumi Pertiwi ketika diucapkan oleh orang-orang Indonesia? Ketika diucapkan oleh bangsa Indonesia? Sebenarnya, Bumi Pertiwi atau Ibu Pertiwi itu adalah personifikasi bagi bangsa Indonesia. Sehingga ketika ada orang mengatakan Ibu Pertiwi itu adalah maksudnya tanah airku, tanah tumpah darahku, tempat berlindung, tanah yang suci, tanah yang sakti, hutan, gunung, sawah, dan lautan, simpanan kekayaan. Nah, intinya kalau kita orang-orang Indonesia itu mengatakan Ibu Pertiwi itu adalah yang dimaksud adalah Indonesia, tanah Indonesia, bumi Indonesia, tanah kelahiran kita. Itu maksudnya bukan berarti kita orang-orang Islam di Indonesia itu mengatakan ada Tuhan selain Allah. Itu perlu dikalarifikasi, itu perlu digarisbawahi dan dicari tahu. Tidak bisa langsung memponis kafir, memponis syirik, memponis bid'ah, dan lain sebagainya. Gara-gara ada orang yang mengatakan Ibu Pertiwi, tidak bisa seperti itu. Memang ya, memang Pertiwi itu berasal dari tradisi Hindu dulu. Ada Dewi, Dewi Pertiwi gitu ya. Dewi yang menguasai bumi. Tetapi, kalau masalah bahasa serapan dari non-Islam, itu tidak hanya Pertiwi banyak di dalam bahasa Indonesia. Misalnya, bahasa guru. Bahasa guru, itu dalam istilah Sanskrit, itu artinya pengajar kitab suci weda. Lalu, sekarang kita pakai dalam guru pesantren, guru madrasah, guru sekolah. Apakah tidak boleh mengatakan atau menggunakan bahasa guru di dalam Islam? Gara-gara guru itu berasal atau serapan dari non-Islam. Dan tidak hanya bahasa guru, banyak lain bahasa-bahasa yang merupakan serapan dari tradisi non-Islam. Misalnya, santri, sembahyang, dan lain-lain. Apakah kata santri itu tidak boleh kita lafalkan? Gara-gara merupakan tradisi dari non-Islam. Dan ternyata, misalnya kita mengkaji referensi-referensi di dalam Islam. Maka kita akan menemukan bahwa menyerap tradisi non-Islam. Melakukan tradisi non-Islam. Itu sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dengan merubah subtansinya, dengan merubah ritual-ritualnya, dengan merubah makna yang ada di dalamnya. Misalnya, dulu ada tradisi di waktu Rasulullah SAW itu belum diutus. Orang musyrik di Mekah itu memiliki tradisi untuk menyembelih hewan. Dan sembelih ini mereka lakukan, mereka sembelih untuk diperuntukkan kepada Tuhan mereka yang berupa patung. Jelas, ini adalah tradisi yang musyrik, tradisi yang bertentangan sekali dengan syariat Islam, bertentangan sekali dengan akidat Islam. Masa menyembelih hewan diperuntukkan untuk patung, kan gitu. Ini sangat bertentangan sekali dengan Islam. Akan tetapi oleh Rasulullah SAW, tradisi menyembelih hewan ini tidak dihapus. Tradisi menyembelih hewan yang awalnya diperuntukkan untuk Tuhan, untuk Tuhan patung, itu oleh Rasulullah itu tidak dihapus, tidak dilarang. Akan tetapi tradisi ini oleh Rasulullah dilanjutkan, tetapi kemudian subtansinya itu diubah. Subtansinya bukan lagi untuk patung, tetapi sembelih itu kemudian disembelih karena Allah, disembelih karena ingin pahala dari Allah, dan kemudian dagingnya disedekahkan kepada umat Islam yang membutuhkan, disedekahkan kepada fakir miskin, dan seterusnya. Yang kemudian hal ini dikenal dengan uthiyah atau hewan kurban. Jadi hewan kurban, penyembelahan kurban, berkurban, itu berasal dari tradisi non-Islam, yaitu orang-orang musyrik menyembelih hewan, menyembelih binatang, dan diperuntukkan untuk patung mereka. Dan mirip sekali dengan kasus masalah bumi pertiwi. Mungkin dulu di masa Hindu, di masa tradisi Hindu, bumi pertiwi itu maksudnya adalah bumi milik Dewi Pertiwi. Dewi penguasa bumi. Tetapi sekarang, bagi bangsa Indonesia, apalagi bagi orang yang beriman kepada Allah, bagi orang muslim, yang dimaksud dengan bumi pertiwi itu bukan bumi milik Dewi Pertiwi, bukan. Bukan bumi milik Dewi Sri, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan bumi pertiwi itu adalah Indonesia. Tanah Indonesia. Jadi ketika ada orang menyebutkan bumi pertiwi, itu maksudnya adalah tanah Indonesia atau Indonesia. Sama dengan ketika ada orang menyebutkan Paman Syam, itu maksudnya adalah Amerika Serikat. Itulah yang dimaksud dengan bumi pertiwi bagi bangsa Indonesia, apalagi bagi bangsa orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Jangan suka nuduh syarak syirik, binah kapir kupur. Pahami dulu masalahnya, lalu berfatwa. Oke?